Hai Hai guys selamat datang kembali di channel YouTube Bang malus tentunya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys jadi ini ada tombol subscribe langsung saja ditekan subscribe seperti ini ya guys ceklek kemudian Nyalakan loncengnya ceklek ceklek Oke jadi kali ini pada video kali ini Bang malus mau ngasih tutorial yang cukup simpel dan gampang bagaimana membuat indomie kari Oh sorry indomie mie instan rasa kaldu ayam jadi inggrisnya mantul ya dengan satu butir telur ala anak kos-kosan jadi apa yang pertama kita lakukan guys langsung saja kita Nyalakan kompornya ping sudah menyala kita isi air tempat atau pancinya ya guys kemudian langsung saja kita taruh di atas kompor gasnya ya guys jangan jangan perhatikan pancinya guys ini pancinya udah ala kadarnya anak kos namanya anak kos ya kalau mau yang bagus lumayan orang sugih bukan anak kos guys kemudian kita kasih agak deras apinya guys kita tunggu sampai dia mendidih oke jadi saya skip dulu ya nanti mendidihnya baru kita gaskan jadi nanti agak dia mau mendidih baru kita cemplungkan telur ayamnya ya guys jadi ada juga sebagian orang yang langsung mencemplungkan telur ayamnya tapi kalau saya nanti saya cemplungkan telur ayamnya ketika airnya sudah mulai mendidih iya guys maulai maulai dia menggurak-gurak-gurak begitu baru kita cemplungkan sekali lagi guys ya info penting ini info yang sangat penting untuk kita semua pemirsa di rumah sebagai penonton setiap channel Bang Malos jangan lupa guys ya seperti yang saya tadi bilang di subscribe aja di subscribe ya guys jadi kalau dia masih tanda merah itu berarti anda belum subscribe guys jadi tolong langsung saja di subscribe ceklek ceklek nyalakan loncengnya guys agar kita selalu dapat terhubung dan channel saya semakin berkembang ya ini sudah mulai mendidih ya guys jadi nggak maaf aja ini karena ini kompornya pria jadi agak kotor guys dan pancinya aja udah udah agak ya kurang modal lah setelahnya orang bilang guys tapi nggak apa-apa itu tetap bisa berfungsi dengan baik jadi kita lihat sendiri guys ya airnya mulai mendidih kemudian kita jebloskan saja telurnya guys jadi cara menjebloskannya itu bisa pakai sendok begini ya guys atau dicatok disini juga boleh tapi saya lebih suka pakai sendok pesan dari Bang Malos guys jangan lupa setiap yang dibeli dari warung dicuci dulu ya guys karena ini sekarang bumi kita sedang tidak sehat karena wabah pandemi Covid-19 jadi segala sesuatu yang berasal dari luar rumah harus dicuci dengan bersih ya guys Oke kita biarkan seperti itu ya guys sudah terlihat kemudian kita langsung masukkan minyak saja ya guys kalau dia sudah mendidih jadi ini waktu real ya guys waktu real saya tidak jadi skip tadi jadi waktu real berapa lama memasak Indomie curry kaldu ayam jadi kita langsung turunkan turunkan saja minyak guys karena saya lihat telurnya itu udah udah mulai mengeras jadi kita turunkan minyak guys ini airnya kebanyakan ya guys tapi nanti kita akan takar sesuai dengan dengan sesuai dengan mangkok ambil piringnya ambil mangkoknya kayak anak-anak gaul juga dong pakai sumpitnya jadi ini guys ya bisa dilihat pakai sumpit nah kemudian kalau saya itu guys saya nggak akan campur bumbunya ini ke dalam sini ya guys tapi saya menaruh bumbunya di mangkoknya supaya ketika kita menaruh air kita bisa mengukur dengan rasa yang pas ya guys jadi nggak nggak terlalu banyak air kita kurangkan sedikit karena sudah menggurak jadi saya bumbunya saya taruh di mangkok ya guys jadi nanti biar bumbunya mengikuti dengan telur dan apa semua itu ya terserah lah kemudian kita balik minyak guys jangan terlalu lembek karena mie Indonesia berbeda dengan mie Korea ya guys atau mie mie ala negara lain karena kalau mie Indonesia kita semakin lama kita rebus semakin kental atau semakin melembung dan dia tidak bisa dimakan rasanya aneh jadi bikin itu dia mateng tapi jangan sampai kematangan oke kita lihat telur kita sudah sampai dimana guys telur ayamnya Wow mantap lebih tinggi-tinggi ini ini bagian yang saya suka nih guys Oke ini kita membuat indomie kari ayam ya ini jam setengah 12 malam guys dan apanya indomie ini guys apalagi cuasanya dingin di luar agak gerimis ya guys Hai gini ini kita lihat sedikit lagi gas ini sudah sudah matang tapi sedikit lagi guys ya oke nah ini sudah seperti ini jadi masak mie itu juga harus mendidih guys karena mie ini banyak sekali formalinnya guys apa bahan pengawetnya yang infonya kurang bagus lah apalah sorry bukan bukan formalin mayat ya tapi untuk makanan cuma dia eh pengawet makanannya kurang bagus katanya sih saya juga kurang tahu kemudian setelah itu apa yang terjadi guys kita langsung pindahkan saja ke mangkok yang sudah kita sediakan jadi untuk airnya itu jangan kebanyakan seperti yang saya bilang langsung saja dipindah ya guys lihat itu guys tapi jangan lupa matikan kompor guys yang paling utama matikan kompor ya guys oke 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 kemudian airnya kita kurangin dulu guys airnya kita kurangin kita buangin supaya bisa buka mie yang balian atas itu oke setelah itu kita tuangkan guys kita takat dulu airnya kemudian kemudian kita turunkan mie nya guys jadi biar dia nggak kebanyakan dan bumbunya itu terasa jelas ya guys oke sambil kita ambil bekas-bekas telur tadi yang sudah kita masak ya sekarang tara...ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ram sebelah lagi guys jangan lupa di subscribe subscribe dulu dong minta dong dong dibantu-dibantu ya di subscribe subscribe dulu bang Malos jangan sampai salah ya guys ketik saja di pencarian YouTube Bang malos oke oke kemudian itu minyak udah jadi kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk harusnya pakai cabai guys cuma saya enggak terlalu suka cabe ya kita aduk-aduk-aduk pakai cabai pakai bawang bagi yang suka tapi saya lebih suka natural karena sudah ada dulu mantunya ini hidup-aduk dulu guys ya karena ini juga pas jadi jangan sampai kita kebanyakan air jadi dia rasanya kurang mantul ini ala anak kos ya guys tapi nanti saya tunjukin lagi masak mie bener-bener ala anak kos dengan pungkusnya Oke 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 sampai sini aja dulu tutorial masak indomie indomie apa tadi gua lupa kaldu ayam Oke sekali lagi jangan lupa like subscribe komen saya doakan yang subscribe channel saya semakin berlimpah rezekinya sampai ketemu di video-video selanjutnya cekidat